Aku tahu kenapa kamu ada di sini. Saat itu, ada juga seorang pria bermargacu yang datang ke sini bersama istrinya, Mufei mengangkat matanya yang dingin. Di aula utama, Mufei sedikit mengangkat matanya. Nada suaranya tenang dan acu-ta'acu, seolah-olah dia sudah mengetahui niat Cuhen. Hati Cuhen bergetar saat mendengar kata-kata Mufei. Dia mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi kegelisahan. Lalu, kemana mereka pergi? Surga berkabut, Mufei sedikit mengangkat kepalanya dan menjawab, pada saat itu, istri pria itu terluka parah. Dia menerobos masuk ke istana misteri surga wiku dan dengan paksa membuka jalan menuju, langit berkabut, membawa istrinya yang terluka ke dalam. Cedera yang sangat serius. Mendengar kata-kata ini, lengan Cuhen tidak bisa menahan gemetar. Luo mengcang melangkah maju dan dengan lembut memegang lengan Cuhen untuk menenangkan kegelisahannya. Mengapa mereka pergi ke Misty Heaven? Cuhen bertanya dengan suara yang dalam. Untuk menemukan cara menyelamatkan istrinya dan menghindari kejaran musuh-musuhnya, pria itu memberitahuku bahwa jika dia menyelamatkan istrinya, dia akan kembali. Tetapi jika dia gagal, dia akan meninggalkan dunia ini bersama istrinya. Bagaimana dengan tahun-tahun ini, Cuhen memandang Mufei dengan gugup. Namun, yang terakhir menggelengkan kepalanya sedikit. Sejak mereka masuk, mereka tidak pernah keluar, Mufei menatap wajah Cuhen yang sedikit pucat. Sebelum pria itu pergi, dia memberitahuku bahwa putranya akan menemukan tempat ini di masa depan. Dia meninggalkanmu dua pilihan. Cuhen tercengang. Apa dua pilihan itu? Yang pertama adalah meninggalkan tempat ini, dan mungkin masih ada harapan di hatimu. Yang lainnya adalah memasuki surga berkabut, tapi kamu mungkin akan menderita lebih banyak kesakitan. Meninggalkan. Maju. Kedengarannya seperti pilihan yang sangat sederhana, tetapi ketika dia memikirkan konsekuensi yang tidak pasti, dia merasa seperti terjebak dalam rawa, tidak mampu melawan. Dia terus menunggu dengan harapan. Atau menghadapi konsekuensi yang semakin tidak ingin dia terima. Tidak peduli siapa orang itu, mereka akan merasakan gelombang kebingungan. Namun, Cuhen hanya ragu sejenak sebelum menjawab dengan tekat yang tiada taraf. Aku ingin pergi ke surga berkabut. Apa kamu yakin? Mufei bertanya. Iya saya yakin. Menghadapi keraguan Yu Mufei, Cuhen sangat yakin. Daripada menunggu tanpa henti dengan harapan yang tak menentu, aku lebih memilih menghadapi kenyataan yang sudah diputuskan. Dia melihat tekat di mata Cuhen. Mufei berdiri, aura agung yang tak terlihat memancar dari sela alisnya. Ria itu memintaku untuk memberitahumu bahwa apapun hasil akhirnya, dia berharap kamu dapat menerima semua yang terjadi. Segalanya tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Cuhen bahkan tidak mengatakan bahwa dia ingin menggunakan jalan menuju langit berkabut. Pemimpin istana dari Istana Surgawi Misterius ini, yang belum pernah dia temui sebelumnya, sepertinya mengetahui segalanya. Selain itu, Cuhen merasa bahwa pihak lain adalah kenalan Cu Rantian. Mereka bahkan mungkin berteman. Berhenti sejenak, mata Cuhen dipenuhi rasa dingin. Aku masih punya pertanyaan, siapa orang yang mengejar orang tuaku? Begitu dia mengatakan itu. Luo Mengshang dan monyet yin tua, yang berdiri tidak jauh dari situ, mau tidak mau mengungkapkan ekspresi serius. Mereka bertiga menatap wajah Mufei yang tenang dan bermartabat. Yang terakhir menatap mata Cuhen, bibirnya bergerak sedikit saat dia menjawab dengan lemah. Kamu harus menemukan jawabannya sendiri. Cuhen sedikit mengernyit, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia bisa merasakan ketakutan di kedalaman mata Mufei. Rupanya, dia mengetahui sesuatu, tapi memilih untuk menghindarinya karena merasa was-was. Bagaimanapun juga, masalah saat itu sangatlah penting. Ini menyangkut dua klan suci terkuat, dan mungkin bahkan lebih. Meskipun Istana Surgawi Misterius adalah penguasa benua selatan, mereka tidak mau mencampuri urusan sepuluh klan suci terkuat. Cuhen juga memahami hal ini. Tidak perlu bertanya lebih jauh. Bahkan jika dia bertanya, Mufei tidak akan memberitahunya. Pihak lain tanpa syarat mengizinkannya pergi ke Misty Sky. Ini sudah merupakan persahabatan yang luar biasa. Setengah jam kemudian. Di bawah pimpinan Mufei, Cuhen, Luo Mengcang, dan monyet yintua berjalan ke dalam hutan yang aneh. Pepohonan yang mengjulang tinggi berkelap-kelip dengan segudang jimat yang misterius dan indah. Kanopi pohon yang besar seperti payung besar, dan setiap daunnya seperti berlian yang tergantung di dahannya. Saat angin sejuk bertiup, mereka mengeluarkan gelombang lonceng lembut yang terdengar seperti lonceng perak. Hutan itu terbuat dari pohon roh jimat abadi. Benar-benar megah dan mewah. Di seluruh dunia, hanya istana surgawi misterius yang mampu menghabiskan begitu banyak uang untuk menanam harta karun tersebut ke dalam hutan, menutupi lereng bukit dan sungai. Rombongan berjalan di jalan batu di dalam hutan, suasana agak sepi. Bahkan monyet yintua yang kotak obrolan, itu agak diam. Dia sangat terkejut bahwa Mufei akan menyetujui Chou Hen dengan mudah. Dari percakapan sederhana sebelumnya, monyet yintua kurang lebih dapat memahami tujuan Chou Hen. Ditambah dengan berita tentang klan suci mata iblis, monyet yintua merasa sedikit khawatir pada Chou Hen. Langsung melewati hutan jimat abadi, kelompok itu mencapai pusat. Kemudian, sebuah platform persegi luas muncul di depan mata semua orang. Platformnya dibangun agak megah, dengan pagar batu giok dan pilar batu di sekelilingnya. Di tengah platform, ada sebuah mata air. Kabut emas tebal muncul dari mata air, dan di musim semi, pohon roh jimat abadi terbesar berdiri di tengah hutan. Mata Chou Hen sedikit bergetar. Pohon roh jimat abadi di depan setidaknya setinggi 5 hingga 6 ribu meter. Itu sangat subur dan indah, seperti sarang burung dewa yang besar. Aura alam dan kekuatan jimat yang tiada taraf terus menyebar, membuat seseorang tanpa sadar merasa rileks dan bahagia. Pohon roh jimat abadi ini berumur 10 ribu tahun, dan merupakan harta karun sekte kami, monyet yintua menjelaskan dengan suara rendah. Chou Hen sedikit mengangguk, mengungkapkan keheranannya. Di bawah pohon roh simbol abadi 10 ribu tahun, ada dua tetua yang duduk. Penatua di sebelah kiri berpakaian putih dan sedikit ngontok. Penatua di sebelah kanan berpakaian hitam dan memiliki wajah kurus. Melihat Mufei dan yang lainnya tiba, kedua lelaki tua itu perlahan membuka mata mereka, memperlihatkan kilatan tajam di mata mereka. Tuan istana datang secara pribadi, apakah ada sesuatu yang penting? Penatua berpakaian putih itu bertanya dengan lembut. Mufei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbalik untuk melihat Chou Hen. Lalu, dia mengangguk. Aku perlu membuka gerbang formasi roh ke, langit berkabut. Oh. Kedua tetua itu agak terkejut. Setelah saling memandang, suara tetua berpakaian hitam itu terdengar sedikit dingin ketika dia berkata, Ketua istana, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensi dari membuka lorong, langit berkabut? Mufei sedikit mengangguk. Saya sudah mempertimbangkannya dengan sangat jelas. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menanggung semua konsekuensinya? Ya. Mendengarkan percakapan antara Mufei dan keduanya, Chou Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, ekspresi rumit muncul di matanya. Sebelumnya, dia pernah mendengar monyet yin tua menjelaskan pro dan kontra masalah tersebut. Mungkin membuka jalan menuju mistis kai tidaklah sulit. Yang sebenarnya dia khawatirkan adalah konsekuensi dari ketidakstabilan berbagai faktor setelah pembukaannya. Karena itu masalahnya, maka kami tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Selesai berbicara, mata kedua tetua itu langsung berubah menjadi dingin, cahaya rune aneh meledak dari pupil mereka. Berdengung. Segera setelah itu, lingkaran demi lingkaran tanaman merambat roh rune yang megah menyebar di sepanjang platform di bawahnya. Pada saat yang sama, pohon roh jimat abadi yang berusia 10 ribu tahun di belakang keduanya tiba-tiba bergoyang dengan pola energi berputar-putar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Usaran cahaya seperti mimpi itu seperti lapisan kerudung yang menari di sekitar pohon roh jimat abadi. Udara yang sangat dingin dan mendesak tiba-tiba naik. Hutan jimat abadi yang sangat besar dikejutkan oleh gelombang fluktuasi spasial yang intens. Gemuruh. Langit di atas hutan jimat abadi menjadi gelap dengan tenang. Badai berkumpul, dan awan hitam bagaikan batu kilangan raksasa yang berputar, menyelimuti puncak istana misteri surgawi. Titik. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Titik. Seluruh istana misteri surgawi merasa khawatir. Sepasang tatapan bingung menatap langit di atas hutan lebat pohon roh jimat abadi. Spiral cahaya seperti kabut putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari banyak pohon roh jimat abadi, berkumpul di langit. Usaran air badai yang berkumpul di atas menjadi semakin intens. Bahkan cahaya rune seperti bintang menghiasi dan berkedip-kedip di udara. Ruang di dalam badai yang diselimuti awan hitam mulai terdistorsi dan pecah. Berdengung. Riak energi yang menyebabkan alam semesta bergetar tersapu. Pada saat itu, roda cahaya formasi roh yang membentang puluhan meter muncul di ruang yang terdistorsi dan hancur. Itu seperti pembukaan gerbang surga yang turun ke dunia. Bagian formasi roh yang ditutupi rune misterius perlahan berputar, lalu celah pusaran yang memancarkan aura gelap tak berujung terbuka. 1572. Dengungan-dengungan asteris. Melihat roda penghalang misterius dan indah yang muncul di atas hutan pohon jimat abadi, seluruh istana misteri surgawi terkejut. Di bawah tatapan cuhen yang dipenuhi ketakutan dan harapan, jalur formasi roh yang seperti gerbang surga dan ditutupi dengan rune misterius perlahan terbuka. Apakah ini pintu masuk ke, langit berkabut. Paling lama tiga hari. Istana misteri surgawi, Master Mufei berbalik dan menatap cuhen. Dengan kemampuan kami, kami hanya dapat bertahan paling lama tiga hari. Setelah kami melampaui batas ini, jalur menuju langit berkabut akan otomatis ditutup. Jika kita ingin membukanya kembali, kita harus menunggu sangat lama. Selama waktu ini, saya tidak akan bisa menyentuh apapun yang terjadi di dalam. Cuhen menganggup dengan sungguh-sungguh. Aku harus merepotkanmu. Selanjutnya, ekspresi Mufei mengungkapkan banyak keseriusan, alam langit berkabut tidak stabil dan bahkan bisa dikatakan sangat rapuh. Badai spasial dapat terjadi di dalam kapan saja dan menyebabkan alam tersebut runtuh. Meskipun sebagian besar keruntuhan spasial berukuran kecil, Anda tidak boleh lengah. Jika Anda tersedot ke dalam badai spasial, bahkan jika Anda berada di alam kaisar, tubuh dan jiwa Anda akan hancur. Mendengar nada serius Mufei, mata Cuhen tidak bisa membantu tetapi meluap dengan keseriusan. Baiklah, junior ini akan mengingat kata-kata ketua istana. Dengan itu, Cuhen mengalihkan pandangannya ke Luo Mengcang. Aku akan masuk sendiri, kamu tetap di sini dan tunggu aku. Bahkan ahli kaisar Rilem tidak berani gegabu melangkah ke langit berkabut. Itu jelas merupakan tempat yang berbahaya. Cuhen tentu saja tidak ingin Luo Mengcang mengambil risiko bersamanya. Namun, Luo Mengcang dengan kuat menggelengkan kepalanya, tangannya yang putih bakung meraih pergelangan tangan Cuhen. Saya ingin pergi bersama Anda. Terlalu berbahaya di dalam. Tunggu aku di sini, patuh. Kata Cuhen dengan tatapan lembut. Mata roh Luo Mengcang terlihat jernih, memancarkan keindahan yang mampu menggulingkan kota. Aku tidak akan mendengarkanmu kali ini. Tidak peduli apa yang kamu katakan, jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku. Uhuk-uhuk, tidak jauh dari situ, mata kecil monyet yintua sipit. Saya katakan, jangan menyiksa anjing. Bukan berarti mereka akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Dia hanya harus lebih berhati-hati di Misty Heavens. Usahakan untuk tidak menyebabkan ledakan skala besar. Jika Anda mengalami keruntuhan spasial, berbaliklah dan lari. Aku bahkan pernah menyelinap masuk sebelumnya. Begitu monyet yintua selesai berbicara, beberapa tatapan tajam seperti pedang terfokus padanya. Ketua Istana Misteri Surgawi, serta kedua tetua di peron, semuanya memasang ekspresi kebencian di wajah mereka. Melihat ini, monyet yintua terbatuk dua kali. Lalu, dia tertawa datar pada Mufei. Saya penasaran. Kamu pernah ke Misty Sky sebelumnya? Chu Hen sedikit terkejut. Mata monyet yintua menoledan dia berbalik ke arah Chu Hen, menganggupkan kepalanya dengan suara kecil. Dahulu kala, ketika keamanan di sini tidak begitu ketat, saya menyelinap masuk sekali. Namun tidak lama setelah saya masuk, saya mengalami keruntuhan spasial. Saya sangat takut sehingga saya berbalik dan berlari keluar. Karena itu, saya digantung dan dipukuli oleh orang-orang tua ini selama beberapa hari, dan lapisan kulit saya terkelupas. Mendengarkan kata-kata pihak lain, Chu Hen juga terdiam. Dia memang meremehkan sejauh mana, dosa, monyet yintua. Benar-benar tidak ada tempat di dunia ini yang tidak berani dia datangi. Itu juga karena tindakan monyet yintua sehingga keamanan di sini sangat ketat. Selain ketua istana sendiri, tidak ada orang lain yang diizinkan mendekat. Ini sudah larut, kalian berdua harus cepat. Kata Mufei. Bagaimanapun, mendukung pembukaan jalur domain membutuhkan energi yang sangat besar. Keterlambatan apapun akan menjadi kerugian besar. En, Chu Hen berbalik dan menganggupkan kepalanya. Kenapa aku tidak ikut dengan mereka? Saya sedikit akrab dengan jalan di depan. Monyet yintua mulai merasa gelisah lagi. Chu Hen dan Luo mengcang juga memandang Mufei. Namun, yang terakhir berkata kepada Chu Hen dengan makna yang dalam, setelah perjalanan ini, kalian berdua harus menjauh darinya. Bagaimanapun juga, anda semua adalah orang normal. Saya, Mufei, telah bijaksana sepanjang hidup saya, tetapi kesalahan terbesar saya dalam hidup ini adalah menerima dia sebagai murid pribadi saya. Berengsek! Monyet yintua dengan marah melompat dan mengutuk, Pak tua, bukankah saya orang normal? Kamu bukan manusia. Of! Luo mengcang langsung merasa geli, dan Chu Hen juga tersenyum. Mereka tidak menyangka bahwa Master Istana Misteri Surgawi, yang tampak luar biasa dan bermartabat, juga memiliki sisi yang lucu. Ini cukup untuk menunjukkan, kemampuan berdosa, Monyet yintua yang penuh kebencian dan membuat bulu kuduk berdiri. Kalau begitu junior ini pergi duluan. Chu Hen menangkupkan tinjunya ke arah Mufei dan Monyet yintua. Hati-hati, Nak Chu Hen, jagalah istrimu, kata Monyet yintua. Chu Hen memandang Luo mengcang dan merasa tidak berdaya, tetapi juga sedikit hangat di hatinya. Dia meraih tangan kecil Luo mengcang yang cantik dan ramping, dan keduanya bergerak seperti makhluk abadi yang menunggangi angin, langsung menuju roda cahaya penghalang di awan di atas. Dengeng dengungan. Semburan fluktuasi spasial yang kuat menyebar dari roda cahaya pencerahan surga. Pembukaannya gelap, seperti terowongan yang menghubungkan ke dunia lain. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan badai cepat yang berasal dari ruang dalam. Sentuhan tekat muncul di mata Chu Hen. Cengkramannya di tangan Luo mengcang semakin erat. Desir. Kemudian, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan menerobos terowongan spasial yang dalam dan misterius. Angin dan awan berputar, dan gelombang udara menutupi langit. Di langit di atas istana misteri surgawi, seolah-olah sebuah batu kilangan besar sedang berputar. Pemandangan luas itu seolah-olah bintang-bintang bergerak. Melihat dua sosok yang sepertinya tersapu badai, istana misteri surgawi, Master Mufei menghela nafas, matanya melonjak dengan kedalaman yang tak terlukiskan. Di platform dao di belakangnya, ekspresi kedua tetua, berpakaian putih dan hitam, juga dingin. Pembukaan mistis kai bukanlah masalah kecil. Kenapa kamu setuju dengan keduanya? Penatua berbaju putih yang agak gemuk bertanya dengan suara rendah. Mufei mengangguk sedikit, berhenti, dan berkata, karena dia adalah putra curantian. Apa? Dalam sekejap, pupil kedua tetua itu bergetar, dan mata mereka tanpa sadar mengungkapkan jejak makna yang dalam. Dunia berputar, dan mereka tidak bisa membedakan timur dan barat. Pada saat ini, Chu Hen dan Luo mengcang tampaknya berada di tengah badai di permukaan laut, membiarkan serangan arus spasial yang tidak disengaja menarik mereka ke kedalaman pusaran yang lebih dalam. Keduanya sepertinya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sekitar terowongan, samar-samar terlihat turbulensi spasial berkecepatan tinggi. Chu Hen memegang tangan Luo mengcang dengan erat, seolah-olah dia sedang memegang harta paling berharga, takut jika dia santai sedikit saja, dia akan tersapu ke tempat lain oleh arus yang kacau. Sosok Luo mengcang bergerak sedikit, melihat garis tajam wajah Chu Hen, merasakan kehangatan telapak tangannya, dia juga merasa sangat nyaman. Jejak kebencian yang tersembunyi di hatinya juga lenyap saat ini. Suara mendesing. Saat ini, cahaya putih menyelaukan menyelimuti mereka seperti tirai dari langit. Pupil Chu Hen dan Luo mengcang menyusut seukuran jarum, dan wajah mereka juga terpantul putih. Rotasi ruang berkecepatan tinggi secara diam-diam menjadi stabil. Kemudian, awan debu dan pasir memenuhi langit, dan dunia gunung kuning tiba-tiba terpantul di mata keduanya. Kuning kehitaman. Tandus. Apa yang muncul di depan mereka adalah gurun pasir dan angin yang tak berbatas. Langit sangat gelap, dan matahari terbenam tidak terlihat. Ribuan mil dari hutan belantara besar, selain badai pasir keruh dan sungai pasir yang tandus, tidak ada satupun warna cerah di seluruh dunia. Di sini, inikah langit berkabut. 1573. Pasir kuning memenuhi udara dan matahari tidak terlihat. Melihat gurun ribuan mil, melihat badai berdebu dan sungai pasir seperti gunung, Chu Hen dan Luo mengcang seperti satu-satunya warna di seluruh dunia. Jadi ini langit etiril. Mata Chu Hen menyipit dan wajahnya serius. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit kelabu, seluruh dunia begitu redup bahkan bayangan matahari terbenam pun tidak bisa terlihat. Di sini, segala sesuatunya tampak seperti kehampaan. Ini kemungkinan besar hanya pintu masuk, pasti ada dunia lain di depan, kata Luo mengsang lembut. Chu Hen mengangguk. Ikuti aku baik-baik, jangan tersesat. Aku tahu, tanganku akan dipatahkan olehmu, Luo mengsang tersenyum. Chu Hen tidak bisa menahan senyum, lepaskan setelah kita melewati badai pasir ini. Dengan pasir kuning yang begitu banyak, aku khawatir kamu akan pergi saat aku berbalik. Kamu melebih-lebihkan, Luo mengsang terdiam. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Chu Hen masih memegang tangan Luo mengsang dan keduanya langsung melangkah ke gurun yang tertutup pasir kuning. Tidak ada utara atau selatan, tidak ada timur atau barat. Badai pasir yang kacau balau menutupi langit dan bumi, menutupi langit dan menutupi bumi. Chu Hen segera melepaskan kekuatan domainnya, melindungi dirinya dan Luo mengsang di dalamnya. Dalam sekejap mata, keduanya tenggelam di dalamnya. Menghadapi badai pasir, keduanya menginjak pasir dan bergerak maju. Langit berkabut berwarna kuning redup, dan di cakrawala jauh, tampak ada dua bayangan matahari yang kabur. Seperti ilusi. Tapi juga seperti kenyataan. Meskipun keduanya telah mencapai alam Raja Suci Agung, masih banyak rintangan, dan bahkan terbang di udara pun sedikit sulit. Seribu mil ketiadaan. Semuanya sangat halus. Chu Hen dan Luo mengsang bersandar satu sama lain dan bergerak maju perlahan. Seolah-olah mereka mengikuti jejak Chu Rantian dan istrinya di dunia ilusi ini. Dunia Awan. Kota Baidi. Bulan tergantung di dahan, dan burung pipi terbang ke selatan. Langit malam yang seharusnya bertabur bintang, malam ini dipenuhi kesuraman yang tak terlukiskan. Pavilion yang elegan dengan lingkungan yang asri sangat sepi. Tak jauh dari situ, samar-samar terdengar suara jeritan serangga dari bunga dan rumputan. Di bangku jalan yang luas, sesosok tubuh ramping dengan gaun malam biru duduk di tepi pilar batu. Dia membenamkan kepalanya di antara kedua kakinya dan memeluk lututnya. Rambut panjangnya yang halus mencapai pinggangnya. Dari jauh, sosoknya yang kesepian memberikan rasa kesepian dan kesedihan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, sebuah tangan hangat dengan lembut menenangkan punggungnya. Jantung pihak lain berdetak kencang. Dia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Elder King Yue, dia memanggil dengan lembut, dan mata bunga persiknya yang indah tampak kesurupan. Wanita parubaya yang dipanggil sebagai Penatua King Yue, menghela nafas pelan. Kemudian, dia duduk di sampingnya dan dengan lembut memeluk Bai Qianyu seperti seorang ibu. Berat badanmu turun banyak akhir-akhir ini. Kata-katanya penuh dengan sakit hati. Bai Qianyu dengan lembut bersandar padanya, senyum tipis di bibirnya. Dia menutup matanya dan bersandar di pelukan Penatua King Yue seperti ketika dia masih kecil. Elder King Yue, kamu seperti ibuku. Kamu selalu bisa membuatku merasa hangat saat aku sedih. Meskipun aku belum pernah melihat ibuku sebelumnya. Setelah mendengar ini, mata Penatua King Yue berkaca-kaca. Namun, dia tetap tersenyum. Ini semua salah ayahmu. Jika dia mau menikah denganku, kamu akan memanggilku, ibu, sekarang. Iya, alangkah baiknya jika ayahku masih hidup. Bai Qianyu tanpa sadar memeluk Tetua King Yue dengan erat. Tetapi ayahku tidak seberuntung itu. Penatua King Yue, kamu harus berhenti memikirkannya dan mencari pria yang baik untuk dinikahi. Penatua King Yue mau tidak mau merasa sedikit geli. Dia menepuk punggung Bai Qianyu dengan lembut. Waktu memang sangat sulit, tapi bisa menyembuhkan segala penyakit. Segalanya akan menjadi lebih baik. Bagus sekali, Bai Qianyu mengatupkan kedua tangannya erat-erat dan membenamkan kepalanya di pelukan King Yue. Ada air mata di bulu matanya yang panjang. Tapi aku sangat merindukannya. Apakah ini hutang generasi sebelumnya? Apakah itu hutang klan suci mata suci kepada klan suci mata iblis? Apa yang kamu bicarakan? Anda adalah nona Bai Qianyu yang maha kuasa. Jumlah jenius klan Sein yang menyukaimu dapat membentuk antrian dari kota penguasa putih hingga Midland. Ada banyak sekali orang yang lebih baik darinya. Apa yang sayang untuk dilewatkan? Iya, akulah nona Bai Qianyu yang maha kuasa. Aku tidak peduli dengan orang jahat, Gumam Bai Qianyu dalam hati, sepertinya dia setengah tertidur. Orang jahat, aku tidak ingin melihatmu lagi. Mendesah, Penatua King Yue menghela nafas lagi dengan air mata berlinang. Penatua King Yue, aku punya pertanyaan. Apa itu? Siapa yang mengirimku kembali? Bai Qianyu duduk sedikit dan menatap Penatua King Yue dengan matanya yang indah dan sedikit merah. Apakah kamu tidak ingat? Tanya King Yue. Aku tidak ingat, Bai Qianyu menggelengkan kepalanya, dan alisnya dipenuhi kebingungan. Saat itu, saya hanya merasakan sakit kepala, lalu kehilangan kesadaran. Saya tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Samar-samar saya merasa bahwa itu adalah seorang wanita. Apakah itu seseorang yang saya kenal? King Yue berhenti dan tersenyum. Bukan apa-apa. Dia hanya seseorang yang kebetulan lewat. Lalu bagaimana dia tahu kalau aku tinggal di kota penguasa putih? Siapa yang tidak kenal mata emasmu? King Yue dengan lembut menyentuh dahi Bai Qianyu. Kamu telah mengembangkan iblis batini ya. Cobalah untuk tidak berlarian keluar di masa depan. Bai Qianyu menyentuh kepalanya dan tersenyum. Memiliki roh jahat bukanlah hal yang buruk. Mungkin aku bisa menjadi seperti ayahku, Kaisar Bai, dan mengendalikan kekuatan binatang hati. Aku bisa menjadi, Kaisar Mata Suci, yang baru. Kaisar Mata Suci tidak akan menjadi terlalu kuyuh terhadap orang jahat. Sejujurnya, jika kamu masih seperti ini, aku akan pergi dan membunuh bocah itu. Pergi, adalah baik untuk membunuhnya. Bai Qianyu mengangkat alisnya dan berkata sambil bercanda. Itulah yang kamu katakan. Itulah yang kubilang. Bunuh dia, dan aku akan menemukan pria yang lebih baik untuk dinikahi. Oke. Kemudian, Penatua King Yue hendak pergi, tetapi sebelum dia bisa pergi, Bai Qianyu menarik ujung bajunya. Keduanya saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Lupakan saja. Lagi pula, aku tidak berencana bertemu dengannya lagi. Biarkan dia hidup dengan baik. Bai Qianyu berkata sambil melihat ke tempat lain. Penatua King Yue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Elder King Yue, Lihat. Apa itu? Tiba-tiba Bai Qianyu menunjuk ke arah langit malam yang tak berbatas. Penatua King Yue memandang ke langit ke arah yang dia tunjuk. Bagaikan selubung hitam, awan gelap menutupi sebagian besar bintang. Belum lama ini, bulan sabit yang normal diam-diam berubah menjadi merah yang aneh. Bulan sabit berwarna merah tua itu seperti mata binatang raksasa prasejarah yang setengah terbuka di langit malam yang tak berujung. Itu sangat misterius dan jahat. Ini adalah ekspresi Penatua King Yue sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Bulan merah telah tiba. Bintang suci akan menjaganya. Bulan merah telah tiba. Bintang suci akan menjaganya. Mata indah Bai Qianyu memancarkan keraguan. Kemudian, dia mengangkat matanya dan menatap Penatua King Yue dengan heran. Mungkinkah? Itu benar. Penatua King Yue memandang Bai Qianyu dengan hati-hati dan berkata dengan suara yang dalam, konferensi klan suci akan datang. 1574 Fiuh! Angin dan pasir memenuhi udara, dan badai pasir membutakan mata mereka. Seolah-olah mereka sedang melewati lautan asap dan pasir yang tak berujung, berjalan melewati gurun yang tak terhitung jumlahnya. Chu Hen dan Luo mengcang seperti orang tersesat di pasir kuning, tidak dapat menemukan jalan kembali. Jika tidak bisa membedakan antara utara dan selatan, keduanya hanya bisa bersandar satu sama lain dan berjalan maju berdampingan. Mereka melintasi gurun satu demi satu, melintasi punggung gunung yang terpencil satu demi satu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, angin kencang dan kacau akhirnya menunjukkan tanda-tanda meredah. Chu Hen dapat dengan jelas merasakan bahwa angin di sekitarnya secara bertahap melemah dan melemah. Kita akan melintasi gurun ini, mata Chu Hen berbinar. Luo mengcang juga menganggup karena terkejut. Yah, kita akhirnya berhasil melewati tempat ini. Semakin jauh mereka pergi, semakin lemah anginnya. Pasir kuning keruh yang menutupi langit dan menutupi bumi pun menjadi jernih. Keduanya mau tidak mau mempercepat langkah mereka. Segera, badai pasir terlempar ke benaknya. Ruang jernih tercermin di mata Chu Hen dan Luo mengcang. Kami akhirnya keluar, Chu Hen menarik nafas dalam-dalam dan bersedia melepaskan tangan Luo mengcang. Luo mengcang tidak menganggapnya lucu. Dia dengan lembut menjabat tangannya, hanya untuk menemukan telapak tangannya berkeringat. Apakah kamu tidak takut aku akan kehilangannya sekarang? Yah, ini seharusnya menjadi. Sebelum Chu Hen menyelesaikan jawabannya, dia langsung dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Kemudian, Luo mengcang juga tercengang. Ini. Kedua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saat ini, mereka berdua sedang menginjak area yang berkabut dan kacau, seperti awan yang luas. Namun, di langit benua sembilan awan, terdapat banyak gunung, lembah, dan sungai yang panjang. Ternyata ini adalah dunia yang terbalik. Langit berada di bawah kaki mereka. Bumi berada di atas kepala mereka. Seluruh dunia seolah terbentuk melalui pantulan air. Itu asli dan palsu, seolah-olah mereka berada di alam misterius yang aneh. Apakah kita berjalan mundur di langit? Luo mengcang bertanya dengan bingung. Chu Hen juga kaget dan bingung. Fenomena ini agak terlalu aneh. Langit dan bumi terbalik. Namun, mereka tidak terpengaruh sedikitpun. The Mystic Sky benar-benar tempat yang tidak biasa. Tepi laut, ujung dunia. Ini adalah evaluasi orang-orang di dunia luar terhadap Mystic Sky. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah persimpangan beberapa alam. Segala sesuatu yang terjadi di sini tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Meski begitu, keduanya tetap tercengang. Ini benar-benar aneh, tatapan Chu Hen sedikit bergetar saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Luo mengcang tersenyum ringan dan dengan lembut memegang tangan Chu Hen, tidak apa-apa, aku di sini. Aku akan melindungimu. Chu Hen tertawa tanpa sadar. Tatapannya menunjukkan kelembutan saat dia dengan ringan memegangi pipi halusnya. Orang tuaku akan sangat senang melihatmu. Mata indah Luo mengcang seperti riak jernih. Dia mengangkat sudut mulutnya dan menjawab sambil tersenyum, kalau begitu, kamu harus memperkenalkannya dengan benar ketika saatnya tiba. Ya, nona muda mengcang. Chu Hen tersenyum. Luo mengcang mengedipkan matanya yang besar dan juga merasa geli. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, keduanya berpegangan tangan dan terus berjalan ke depan. Itu seperti pembalikan langit dan bumi, pembalikan langit dan bumi. Chu Hen dan Luo mengcang sepertinya berjalan di awan ilusi. Gunung terbalik, sungai, puncak, dan hutan di atas kepala mereka juga tampak sangat ajaib dan melamun. Karena Luo mengcang ada di sisinya, suasana hati Chu Hen relatif santai. Namun, di bawah penampilan santai ini, mereka berdua sedikit banyak merasa khawatir dan gelisah. Lagipula, masih belum diketahui apakah mereka dapat menemukan Cu Rantian dan Li Zixia. Apalagi saat Li Zixia terluka parah saat itu. Dengan sedikit kegelisahan dan ekspektasi yang kuat, keduanya terus bergerak menuju kedalaman mistis sky. Seolah-olah mereka sedang menginjak alam semesta yang luas tanpa akhir dan berjalan di dunia yang terbalik. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, saat mereka terus bergerak maju, pemandangan di langit berubah dengan tenang. Melihat kekejauhan, di Cakrawala tak berbatas, di balik hutan lebat, sebenarnya ada kota pegunungan kuno. Aura kuno ditransmisikan dari langit, dan itu sangat nyata sehingga tidak tampak seperti ilusi palsu sama sekali. Keduanya bergerak maju. Pemandangan di langit juga berubah. Dari gunung hingga sungai. Dari hutan hingga kota kuno. Hal itu membuat orang semakin merasa bahwa dunia ini tidak biasa. Siang dan malam berubah. Kegelapan turun. Ribuan bintang muncul di kehampaan luas di bawah kaki Cukhen dan Luo Mengsiang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di jalan, menutupi bagian depan, belakang, kiri, dan kanan, seperti berlian yang mempesona. Lihat, ada bintang jatuh. Kata Luo Mengsiang. Cukhen juga menganggup karena terkejut. Saat ini, dia benar-benar merasa mereka berdua berjalan terbalik di langit malam. Langit berbintang yang indah ada di bawah kaki mereka. Nebula yang biasanya sulit diamati kini memenuhi mata mereka, memancarkan keindahan yang sangat misterius. Cukhen dan Luo Mengsiang seperti dua perahu kecil yang berkeliaran di lautan bintang yang luas, menembus meteor yang mempesona dalam sekejap. Bulan merah telah tiba, dan bintang suci akan dijaga. Tampaknya konferensi ras suci akan segera dimulai. Istana Surgawi Misterius, Puncak Gunung Raksasa. Mufei meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Sepasang mata yang menampakkan keagungan seorang penguasa memandang bulan darah misterius yang muncul di langit dengan ekspresi yang dalam. Kemudian, Mufei menoleh untuk melihat sisi timur Istana Surgawi Misterius. Di sana, di atas hutan subur pohon roh jimat abadi, lorong luar angkasa yang seperti gerbang surga berada di bawah rotasi pusaran nebula yang stabil. Aliran rune yang tak ada habisnya muncul dari dalam pohon roh jimat abadi, mendukung koneksi ke langit berkabut. Begitu banyak hal yang secara kebetulan berkumpul, apakah ini kehendak surga? Saat ini, langkah kaki ringan datang dari belakang. Orang tua, kamu datang ke sini di tengah malam untuk memikirkan tentang kehidupan. Sudut matamu Mufei menjadi dingin, dan dia dengan dingin menjawab, jika kamu terus bersikap tidak sopan, aku akan mengeluarkanmu dari Istana Misterius Surgawi. He he, apa kamu mencoba menakutiku? Cukup, Pak tua, orang bilang aku, anak haramu. Jika kamu ingin mengeluarkanku, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Monyet yin tua memasang ekspresi tercela, memegang buah harum di tangannya dan mengunyahnya sembarangan. Wajahmu Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Jika aku mempunyai anak haram sepertimu, aku lebih baik terjun dari sini dan mengakhiri semuanya. Lalu kenapa kamu tidak melompat? Itu adalah kemampuanmu untuk jatuh ke kematianmu. Tidak tahu malu. Mu Fei menghela nafas. Dia tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Tunggu, Pak tua, ada yang ingin kutanyakan padamu. Anda tahu ayah Cu Hen, kan? Jangan khawatir tentang apa yang tidak seharusnya kamu lakukan. Jangan lakukan apa yang tidak seharusnya kamu lakukan, jawab Mu Fei. Dari apa yang kamu katakan, Cu Hen tidak akan dapat menemukan orang tuanya kali ini. Sudah bertahun-tahun, jika Cu Rantian masih di dalam, dia seharusnya sudah keluar sejak lama. Mu Fei tidak menjawab. Dia juga tidak mau memperhatikannya. Zona terdistorsi domain manakah yang merupakan Misty Heaven. Monyet Yin Tua tidak mau melepaskannya. Mu Fei berhenti, berbalik sedikit, dan berkata, saya tidak yakin, tapi ada beberapa tempat yang relatif dekat. Yang mana? Penjara darah terlarang dewa, tempat tinggal klan iblis, ruang hati binatang, yang dapat dirasakan oleh sepuluh klan suci terkuat, dan, jurang kekacauan, tempat kaisar langit menyegel dewa jahat. Beberapa bidang domain ini dikabarkan berada relatif dekat dengan Misty Heaven. Itu semua adalah tempat yang sangat berbahaya. Monyet Yin Tua berhenti menggigit buah roh di tangannya, dan ekspresinya menjadi agak serius. Bukankah Chuhen dalam bahaya sekarang? Mengapa kamu mengatakan itu? Mufei bertanya. Monyet Yin Tua ragu-ragu sejenak, lalu menjawab dengan sungguh-sungguh, ketika saya berada di Istana Kaisar Keberuntungan, saya melihat bahwa iblis hati, Chuhen luar biasa kuat. Selain itu, ia memiliki garis keturunan klan suci murid iblis, dan memiliki kekuatan untuk merasakan hati binatang. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan mengamuk. Mendengar ini, Mufei hanya bisa sedikit mengernyit. Melihat bulan darah merah yang tergantung tinggi di langit malam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Meskipun tempat-tempat yang berbahaya itu relatif dekat dengan surga berkabut, jarak di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibuka oleh manusia. Selama seseorang memiliki kemauan yang kuat dan menjaga hatinya, iblis hati tidak akan mampu untuk menyerang. Tapi, bagaimana jika dia menghadapi runtuhnya ruang angkasa? Monyet Yin Tua bertanya dengan ekspresi serius. Jelas dia telah memikirkan serangkaian konsekuensi yang tidak terduga dan serius bagi Cuhen. Mata Mufei melonjak dengan makna yang mendalam. Jika itu masalahnya, maka mereka berdua tidak akan bisa kembali. 1575 Siang dan malam berubah, dan alam semesta terbalik. Setelah sepanjang malam, bepergian di langit berbintang, Cuhen dan Luo Mengcang memasuki kabut-kabur saat fajar. Aku tidak bisa melihat sekelilingku dengan jelas lagi, pegang tanganku erat-erat, Cuhen mengingatkannya. Mengerti. Luo Mengcang menganggup patuh, bahunya menempel erat ke lengan Cuhen, dan sepuluh jarinya tergenggam erat. Meski sekelilingnya berkabut. Mata telanjang dapat melihat bahwa jarak mereka kurang dari 3 meter, namun keduanya tidak memiliki rasa takut sedikitpun di dalam hati mereka. Di dunia ilusi dan misterius ini, Luo Mengcang lebih seperti pilar dukungan dan dukungan Cuhen. Ia mengira kabut tersebut akan bertahan lama seperti badai pasir gurun sebelumnya. Namun, hanya dalam waktu sekitar setengah jam, kabut berangsur-angsur menipis. Terselubung kabut-kabur, sebuah jembatan batu muncul di depan mereka berdua. Tidak ada seorangpun di sekitar jembatan, dan tidak ada air di bawah jembatan. Jembatan batu di tengah kabut hanya bisa dilihat di depannya, dan ujungnya tidak terlihat. Ada ritme kekuatan, kata Luo Mengcang lembut. Ia, Cuhen menganggup, dan sentuhan emosi muncul di matanya. Tanpa ragu-ragu, Cuhen memegang tangan Luo Mengcang dan berjalan lurus menuju jembatan batu kuno. Saat mereka melintasi jembatan batu, kabut di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Saat penglihatan mereka menjadi jelas, mereka berdua pun berjalan hingga ke ujung jembatan batu. Tercermin di depan mereka berdua adalah hutan yang sunyi. Lingkungannya tenang dan indah. Pepohonan di hutan tidak teratur, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang lebat, ada yang tipis, tetapi setiap pohon berpendar, jernih dan mempesona. Mata air yang berkelok-kelok mengalir melalui hutan, dan di kejauhan, beberapa rusatampan terlihat sedang minum di tepi sungai dengan kepala tertunduk. Sebuah jalan panjang yang dilapisi dengan lempengan batu terbentang sampai ke kedalaman hutan di bawah kaki Chu Hen dan Luo Mengcang. Di semak-semak dan bunga di kedua sisi jalan, ada kupu-kupu roh yang menari. Mata air jernih melewati hutan, dan di samping mata air itu ada aliran air minum rusak. Jalan batu melewati hutan lebat, dan di tepi sungai terdapat bunga-bunga yang penuh cinta dengan kupu-kupu. Warna pemandangannya sangat indah. Rasanya seperti dunia yang berbeda dari badai pasir kuning yang mereka alami sebelumnya. Lingkungan di depan mereka sepertinya sudah kembali normal, namun langit di atas mereka masih berupa lanskap pegunungan, sungai, kota, dan hutan yang terbalik. Seolah-olah dua bidang ruang berbeda saling tumpang tindih. Kita hampir sampai di bagian terdalam dari langit berkabut, kan? Luo Mengcang berkata dengan tidak yakin. Mungkin. Chu Hen mengangguk. Karena istana misteri surgawi, Master Mufei hanya memberinya waktu tiga hari, itu berarti ruang, langit berkabut, tidak terlalu besar. Pergi. Chu Hen menghela nafas lega. Bersama Luo Mengcang, mereka melangkah ke jalan batu di depan mereka dan berjalan langsung ke dalam hutan. Ketika mereka berdua masuk, beberapa rusak di tepi sungai memandang mereka. Tidak ada rasa takut di mata jernih mereka. Kamu tidak takut pada kami, kata Luo Mengcang. Tentu saja tidak, mereka tidak benar-benar ada, jawab Chu Hen. Tidak nyata. Luo Mengcang tertegun, lalu dia fokus dan melihat dengan hati-hati, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya yang jernih. Yang ada hanyalah denyut energi, namun tidak ada aura kehidupan. Iya, Chu Hen mengangguk sebagai penegasan. Mereka semua adalah tubuh spiritual, yang terkondensasi dari energi spiritual langit dan bumi yang berkumpul di sini. Mereka hanya memiliki tubuh, tetapi tidak memiliki kehidupan. Meskipun segala sesuatu di hutan ini hampir tidak berbeda dengan aslinya, itu tidak dapat disembunyikan dari mata iblis Chu Hen. Mereka semua, Luo Mengcang bertanya dengan heran. Iya, semuanya. Pohon, bunga, mata air, sungai, dan semua hewan adalah tubuh spiritual. Luar biasa, berapa tingkat kepadatan energi spiritual yang diperlukan untuk membentuk tubuh spiritual yang realistis. Sungguh menakjubkan. Chu Hen tersenyum, dan keduanya melanjutkan ke depan. Hutan itu sangat dalam. Itu juga sangat sepi. Selain rusa, ada binatang hutan lainnya di kejauhan. Misalnya saja tikus, kelinci, sapi, ular, dan beberapa binatang iblis aneh lainnya. Hah. Tiba-tiba, gelombang energi spiritual yang cukup kuat datang dari depan. Chu Hen mengangkat alisnya, hanya untuk melihat bahwa di sisi jalan batu di depannya berdiri tubuh spiritual yang tingginya lebih dari 10 kaki. Berbeda dengan badan psionik lainnya, badan psionik ini adalah penjaga lapis baja raksasa. Ia memegang tombak dingin di tangannya. Itu memancarkan aura dingin yang menggigit. Anggota tubuhnya relatif jernih, tapi kepalanya seperti nyala api emas. Melihat Chu Hen dan Luo Mengcang berjalan mendekat, kepala api emas di bawah baju besi sebenarnya memiliki dua mata merah yang melayang. Siapa kamu? Suara yang dalam itu seperti mimpi. Tampaknya berasal dari mulut pipa ventilasi. Tubuh spiritual ini memiliki kesadaran. Chu Hen dan Luo Mengcang saling memandang, dan hati mereka berbinar. Kamu benar-benar bisa berbicara. Chu Hen melangkah maju dan berkata. Tubuh spiritual tidak menjawab, dan kepalanya sedikit miring, sedikit bingung dan sedikit bingung. Siapa kamu? Setelah jeda, ia mengulangi kalimat tadi. Aku sedang mencari seseorang, Chu Hen buru-buru menjawab, lalu bertanya, apakah ada orang lain di sini? Tidak ada orang. Pihak lain menjawab tanpa gejolak emosi sedikitpun, dan suaranya kaku dan mekanis. Tidak ada yang lain. Ekspresi Chu Hen berubah. Luo mengcang dengan jelas merasakan lengan Chu Hen gemetar. Dia buru-buru menghibur, itu hanya tubuh spiritual tanpa kesadaran, pastinya tidak tahu apa yang kita minta. Ekspresi Chu Hen sedikit melembut, dan dia mengangguk. Ayo, kembali, kata penjaga raksasa itu lagi. Kembali, Chu Hen terkejut, dan dia melihat ke belakang tubuh besar pihak lain. Jalan batu sempit itu terbentang sampai ke bagian terdalam hutan, dan dia tidak tahu ke mana tujuannya. Ada apa di belakang? Chu Hen bertanya dengan sedikit cemas. Pihak lain masih tidak menjawab. Ia hanya berkata, kembali. Bagaimanapun, itu hanyalah tubuh spiritual. Bahkan jika ia menghasilkan sedikit kesadaran spiritual, ia hanya dapat mengulangi dua kalimat ini secara mekanis. Kembali. Ada apa di belakang? Mata Chu Hen menjadi dingin, dan ada kilatan tekat di matanya. Dia segera membawa Luo mengcang mengelilingi tubuh spiritual penjaga raksasa di depannya, dan mempercepat langkah mereka. Mereka tampaknya semakin dekat dengan langkah itu. Hati Chu Hen juga menjadi semakin gugup. Segera, keduanya melewati hutan yang berasal dari tubuh spiritual. Ketika mereka berjalan ke ujung jalan batu, sebuah kota kuno muncul di depan mereka. Itu adalah kota kuno yang sangat terpencil. Menara kota yang tinggi dan megah sepertinya telah mengalami baptisan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kata-kata di tembok kota menjadi kabur. Meski tidak hancur, namun telah melalui perubahan kehidupan. Di atas kepala mereka, ada juga sebuah kota kuno. Seolah-olah dua dunia berbeda saling tumpang tindih, sedemikian rupa sehingga membuat orang bertanya-tanya apakah ada dewa yang secara paksa menyatukan dunia ini, itulah sebabnya pemandangan yang begitu mengejutkan dan misterius muncul. Apakah itu akan ada di dalam sini? Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Saya kira demikian, jawab Luo Mengcang. Chu Hen tersenyum sedikit, tapi ada kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Segera, mereka berdua perlahan melangkah ke kota. Seperti melangkah melalui jalur reinkarnasi, bertahun-tahun telah berlalu, dan aura yang telah lama tersegel tersentuh dengan tenang. Di kota, tempat itu sunyi dan kosong. Chu Hen mengertakan gigi, melihat ke jalan-jalan yang kosong, gang-gang yang sepi, dan loteng, mau tak mau dia memiliki ribuan jaring laba-laba di dalam hatinya. Ditambah fakta bahwa ruang di atas kepalanya hampir runtuh, Chu Hen tidak bisa menahan perasaan tekanan yang tak terlukiskan. Jangan khawatir, ayo kita mencarinya. Luo mengcang menghiburnya dengan lembut. Dia jelas bisa merasakan keringat di telapak tangan Chu Hen. Dia juga tahu bahwa hati Chu Hen gelisah. Keduanya berjalan di jalanan kota yang sepi, berusaha mencari jejak keberadaan para pendahulu. Namun, sepertinya hanya ada mereka berdua di seluruh kota kuno. Mereka bahkan tidak melihat tubuh spiritual. Tanpa disadari, mereka berdua perlahan-lahan berjalan ke area pusat kota kuno. Alun-alun pusat kota yang sangat luas muncul di depan mereka berdua. Dan di tengah alun-alun, sebuah pohon kuno yang sangat spektakuler dan besar langsung memasuki pandangan Chu Hen dan Luo mengcang. Akar pohon tua itu sekuat naga bertanduk, menjulur ke segala arah, menempati ruang bawah tanah yang jumlahnya tidak diketahui. Di atas dan di bawah pohon, ada banyak rune rumit dan gulungan rahasia. Cabang-cabang bersilangan yang tak terhitung jumlahnya bercabang, dan mahkota pohonnya sangat besar, dengan diameter beberapa ribu meter. Namun, sebatang pohon sebesar itu, tidak ada sehelai daun pun. Ini, Pohon Roh Jimat Abadi. 1576. Pohon Ilahi Jimat Abadi. Istana Misteri Surgawi. Di puncak gunung yang mengjulang tinggi, monyet yin tua menatap wajah bermartabat Mufei dengan takjub. Ada pohon ilahi di langit berkabut. Keheranan memenuhi mata pria itu. Istana Misteri Surgawi, Master Mufei mengangguk, itu benar, Pohon Ilahi Jimat Abadi. Pohon itu jauh lebih tua daripada Pohon Roh Jimat Abadi manapun yang kita miliki di sini. Namun, Pohon Ilahi itu selalu diabaikan. Selain lokasi geografis khusus dari langit berkabut, Pohon Ilahi secara bertahap terkikis oleh Ki Jahat dari alam lain, dan pada akhirnya, menjadi baik dan jahat. Apakah itu, baik, atau, jahat? Monyet yin tua bertanya. Mufei mengangkat kepalanya sedikit, kelopak matanya bergerak-gerak saat dia berkata, ada Ki Roh Jimat Abadi yang asli dari Pohon Ilahi, serta Ki Jahat yang dingin dari Korosi. Sama seperti, Iblis Hati, seseorang. Kekuatan terletak di tangan satu pikiran, dan itu juga tergantung pada tangan siapa ia jatuh. Setelah bertahun-tahun, kenapa kamu tidak mencabut Pohon Ilahi itu? Mengapa Anda menanamnya di Istana Misteri Surgawi kami? Monyet yin tua memutar matanya. Dia sudah marah dan memiliki pikiran, buruk. Mufei menggelengkan kepalanya, langit berkabut lebih rapuh dari yang dibayangkan. Pohon Ilahi itu telah berakar di sana entah sudah berapa tahun. Sekali disentuh, pasti akan menyebabkan langit berkabut bergetar hebat dan bahkan menyebabkan ruang untuk runtuh. Belum lagi mengeluarkan Pohon Ilahi, bahkan orang yang masuk pun akan mati di sana. Sangat menakutkan. Kamu paling tahu apakah itu menakutkan atau tidak. Saat kamu menyelinap masuk, bukankah kamu mengalami keruntuhan luar angkasa? Ini, he he, monyet yin tua tertawa datar, sedikit mengurangi kecanggungannya. Memikirkan kembali saat dia menyelinap masuk, dia mengalami keruntuhan luar angkasa bahkan sebelum dia bisa menembus badai pasir kuning ilusi. Meski wilayahnya kecil, namun hampir merenggut nyawanya. Menurut waktu di langit berkabut, Chuhen dan istrinya seharusnya sudah tiba di kota berkabut yang Anda sebutkan sebelumnya. Monyet yin tua sepertinya bertanya, tapi juga menjawab pertanyaannya sendiri. Berhenti sejenak, dia menghela nafas. Bocah Chuhen, sebaiknya kamu tidak menyentuh Pohon Jahat itu. Jika kamu tidak keluar, aku, Han Yu, tidak akan punya satu teman pun yang tersisa. Langit berkabut. Kota kuno, yang dipenuhi aura terpencil, sangat sunyi. Di langit, kota terbalik di langit itu seperti Fata Morgana yang legendaris, megah dan megah, sangat misterius dan fantastis. Itu seperti pertemuan dua dunia. Itu sangat misterius. Ini, Pohon Roh Jimat Abadi. Mata Chuhen dipenuhi keheranan saat dia menatap pohon yang menjulang tinggi di alun-alun pusat kota. Pohon spiritual di depannya jauh lebih megah daripada pohon spiritual Jimat Abadi dimanapun yang pernah dia lihat di istana Tianji. Bahkan Pohon Roh Jimat Abadi yang berusia 10 ribu tahun tidak dapat dibandingkan dengan pohon kuno ini. Namun, yang berbeda dari Pohon Roh Jimat Abadi adalah warna pohon kuno di depannya lebih gelap dan kulitnya lebih gelap. Terlebih lagi, mahkota besar yang menjulur hanya memiliki cabang, dan tidak ada satupun daun yang terlihat di sekujur tubuhnya. Itu tampak seperti pohon kuno yang tidak memiliki aura alam dan hampir layu. Entah kenapa, melihat pohon kuno besar di depannya, Chuhen merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan di hatinya. Kegelisahan ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah ada sihir aneh yang tanpa disadari merangsang perasaan tertentu di hati Chuhen. Sebagai perbandingan, Luo mengcang jauh lebih tenang. Dia memandang Chuhen, yang ekspresinya sedikit aneh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya. Ayo kita lihat tempat lain. Kota ini sangat besar, dan mungkin ada space conveyor belt tersembunyi lainnya yang belum kita temukan. Saat dia berbicara, Luo mengcang menarik Chuhen dan berjalan ke arah lain. Waktu berlalu, dan mereka tidak berhenti. Tanpa henti, Chuhen dan Luo mengcang diam-diam berjalan melewati setiap sudut kota kuno. Sosok mereka berpindah-pindah melalui setiap jalan, setiap gang, setiap halaman, dan setiap sudut yang tidak mencolok. Suasana hati mereka yang tertekan seperti sungai yang perlahan menyatu, perlahan terakumulasi dan perlahan meluas. Pada akhirnya, itu seperti arus bawah yang tersumbat di dalam hati, menyebar secara sembarangan dan menyesakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah berputar-putar beberapa saat, mereka berdua sekali lagi sampai di depan pohon kuno yang gelap namun besar. Pohon kuno yang sangat besar. Kanopi menutupi langit, dan cabang yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring besar tidak beraturan yang menutupi langit, menutupi langit di atas alun-alun kota kuno, dan juga menghalangi hati Chuhen. Ayo kita cari di tempat lain, Luo mengcang menghibur dengan lembut. Melihat wajah Chuhen yang perlahan pucat dan kesepian, mata Luo mengcang penuh dengan sakit hati. Mereka tidak ada di sini, suara Chuhen agak kering dan serak. Luo mengcang menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya. Dia berbalik ke samping dan dengan lembut memegang pipi Chuhen dengan tangannya yang seputih bunga bakung. Jangan seperti ini. Mungkin Tuan Istana Mufei melakukan kesalahan. Orang tuamu mungkin telah meninggalkan langit berkabut tanpa dia sadari. Ayo kembali dulu, oke. Mata Chuhen agak merah. Harapannya sepertinya hancur sekali lagi. Hatinya sepertinya terus-menerus tenggelam dalam kegelapan, dan ketika sinar cahaya terakhir tenggelam, seluruh dirinya seolah-olah telah jatuh ke dasar jurang yang tak berujung. Mereka tidak ada di sini, mereka tidak ada di sini, ada kesedihan yang memilukan di mata Chuhen. Mata indah Luo mengcang juga merah, dan dia memegang tangan Chuhen. Aku akan menemanimu untuk menemukannya. Ayo pergi. Untuk beberapa alasan, melihat Chuhen seperti ini, Luo mengcang merasa semakin tidak nyaman. Dia selalu merasakan ada aura dingin yang tak bisa dijelaskan di tempat ini. Aura ini terus-menerus menyerbu pikirannya, dan sepertinya mengganggu emosi Chuhen. Intuisi memberitahunya bahwa dia harus meninggalkan mistis kai bersama Chuhen sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, Luo mengcang menarik Chuhen dan hendak pergi. Wah! Namun, sebelum mereka berdua sempat berbalik, suara siulan yang tajam dan aneh tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Gemuruh! Kemudian, angin dingin tiba-tiba naik, dan arus dingin menyerang. Langit di atas seluruh kota kuno tiba-tiba menjadi gelap. Bersama dengan aura dingin yang menusuk tulang, pohon kuno besar di depan mereka berdua benar-benar memunculkan aura merah darah yang kental. Lampu merah tua itu seperti api iblis yang mengerikan, langsung menumpuk dan membakar di atas dan di bawah pohon kuno. Disertai semburan distorsi pada ruang. Di atas pohon kuno, bayangan iblis berwarna merah darah yang ganas dan besar tiba-tiba muncul. Bayangan iblis itu ilusi dan halus, dan tampak seperti tengkorak dengan tanduk yang tajam. Sepasang rongga mata kosongnya dalam seperti pusaran air. Aduh! Udara dingin dan sangat dingin menyerbu seluruh kota kuno dan menyebar menuju hutan di luar kota. Binatang kecil, tubuh spiritual, di hutan semuanya terganggu, dan mereka semua memandang ke kota kuno yang tenang dan aneh. Dentang! Langit berubah warna, dan guntur bergemuruh di langit. Misalnya, pemandangan angin dan guntur muncul di tengah-tengah dua ruang terlipat, dan itu merupakan pemandangan yang sangat spektakuler dan mengejutkan. Kota terbalik di langit bergetar. Menara kota kuno di bawah kaki mereka juga bergetar. Di bawah distorsi ruang yang tidak nyaman, pemandangan antara langit dan bumi tampak benar-benar terlipat dan berpotongan. Melihat ini, Luo mengcang terkejut dan curiga. Dia dengan cepat meraih lengan cuhen dan berkata, Pergi! Di saat yang sama, sepertinya ada jejak suara jahat dan misterius yang bergema di udara. Jika kita pergi, kita tidak akan pernah melihat mereka lagi. Ah! Ekspresi cuhen berubah dan tanpa sadar dia memegangi kepalanya. Rasa sakit seketika menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Apa yang salah? Luo mengcang bertanya dengan cemas. Dia melihat tubuh cuhen bergetar hebat, dan pembulu darah di lengan dan dahinya menonjol. Darah di tubuhnya melonjak sembarangan, seolah-olah ada monster ganas yang berjuang sembarangan di dalam tubuhnya. Hah! Segera setelah itu, kedalaman mata cuhen dipenuhi dengan cahaya berdarah iblis, melonjak dengan aura jahat yang dingin. Kamu, Luo mengcang dikejutkan oleh cuhen. Apa yang salah denganmu, cuhen? Jangan lakukan ini. Melihat wajah cantik Luo mengcang yang penuh kekhawatiran, cuhen mengeluarkan raungan pelan dari tenggorokannya. Pergi! Cepat! Pergi! Jangan! Pedulikan aku! Heh! Saat suaranya jatuh, pohon raksasa di pusat kota kuno sekali lagi meletus dengan aura jahat berdarah, dan bayangan iblis ganas yang melayang di langit juga mengeluarkan jeritan yang sangat memekatkan telinga. Dentang! Pada saat inilah juga ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat tiba-tiba terjadi di langit. Angin dan awan tiba-tiba berubah, dan bintang-bintang berputar. Ruang di atas tiba-tiba terkoyak, dan dalam sekejap, badai kehancuran yang mengerikan langsung muncul di langit di atas kota kuno. Dan hal yang paling menakutkan adalah di tengah badai, retakan luar angkasa yang dalam dan gelap terbentuk dan meluas dengan kecepatan secepat mata memandang. Kemanapun ia pergi, ruang angkasa terdistorsi dan kemudian hancur. Ruang runtuh! Wajah cantik luo mengcang menjadi pucat, dan firasat buruk yang kuat mulai menyerang hatinya. 1577 Ledakan! Dentang! Ribuan pusaran angin dan petir tiba-tiba muncul di langit. Seperti hukuman ilahi, aura penghancur yang tak ada habisnya langsung memenuhi seluruh kota kuno. Melihat lubang melahap gelap yang terbentuk dengan tenang, wajah cantik luo mengcang menjadi pucat. Ruangnya runtuh, kita harus segera pergi. Namun, pada saat ini, keadaan Cuhen sepertinya tidak terkendali. Dia gemetar gelisah, matanya merah, dan dia memancarkan aura jahat dan keji. Cuhen menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Dia tidak tahu dari mana suara itu berasal, tapi itu seperti duri tajam yang menusuk jiwanya. He he, ayo pergi. Begitu kami pergi, kami tidak akan pernah melihatnya lagi. Apakah kamu ingin tahu yang sebenarnya? Kalau begitu jangan pergi. Klan suci mata sucilah yang menghancurkan klanmu. Ayah wanita itulah yang membawa orang untuk membantai klanmu. Dia musuhmu, musuh yang membunuh ibumu. He 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 he. Segala macam lolongan setan yang tajam dan aneh menyerbu pikiran Cuhen, dan dia merasa kepalanya seperti akan terbelah. Nyeri. Rasa sakit itu berasal dari Iblis Batin. Cuhen bahkan tidak tahu mengapa invasi Iblis Batin kali ini begitu kuat. Itu begitu kuat bahkan dia tidak bisa membedakan kenyataan dari kenyataan. Kemudian, Cuhen mengangkat tangannya dan kekuatan telapak tangan yang lembut menamparkan tubuh Luo Mengshang. Pergilah. Jangan khawatirkan aku. Luo Mengshang, yang lengah, mundur puluhan meter. Berdengung. Pada saat berikutnya, aura jahat yang sangat mengamuk keluar dari tubuhnya seperti semburan gunung atau tsunami. Mata Cuhen tiba-tiba memancarkan dua sinar merah yang menyilaukan. Seolah darah di sekujur tubuhnya mendidih. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Cuhen, Luo Mengshang sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan. Ah, kalian semua, minggir. Cuhen meraung. Pilar cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menerobos bumi, dan satu demi satu, mereka merobek langit seperti naga yang merobek kubah langit. Boom. Aura jahat yang tak terkendali seperti aliran deras yang menembus bendungan, menjungkir balikkan dunia. Tanah di bawah kaki Cuhen retak inci demi inci, meledak lapis demi lapis. Kerikil besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti binatang buas yang terkejut, menari dengan liar di langit. Fluktuasi energi kuat yang berasal dari Cuhen sekali lagi menyebabkan ruang yang sudah rapuh mengalami dampak yang sangat besar. Dentang. Ledakan dahsyat dan dahsyat terdengar. Usaran badai yang merusak tampaknya telah terstimulasi saat mempercepat kecepatan ekspensinya. Lubang pemakan gelap di dalamnya terus menyerang ke segala arah, dan area keruntuhan ruang angkasa runtuh dengan kecepatan dua kali lipat. Di atas langit. Dunia fantastik yang tampak terbalik tersapu oleh badai yang dapat melahap langit, dan sebagian besar kota runtuh dan hancur. Pada saat yang sama, tanah kota kuno tempat Cuhen dan Luo mengcang berada juga retak dengan cepat. Ada kesalahan di mana-mana. Menara demi menara runtuh dengan suara gemuruh yang keras, menyebabkan debu memenuhi langit. Tianfa telah turun. Kiamat runtuh. Pemandangan di depan mereka pastinya merupakan pemandangan mengerikan dari kehancuran hari kiamat yang legendaris. Badai destruktif mulai menghancurkan dunia. Pergi. Mata Cuhen berwarna merah darah, dan dia meraung ke arah Luo mengcang dengan sisa kesadarannya yang terakhir. Luo mengcang bingung. Meskipun seluruh tubuh Cuhen saat ini memancarkan aura jahat yang meluap ke langit, matanya masih memiliki kekhawatiran dan rasa kasihan terhadapnya. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi, kata Luo mengcang dengan air mata berlinang. Boom. Tanah di antara keduanya langsung retak terbuka, dan sinar cahaya berwarna darah, seperti tentakel iblis dari neraka, mengelilingi Cuhen lapis demi lapis. Baru pada saat itulah Luo mengcang mengerti. Bukan karena Cuhen tidak ingin pergi, tetapi karena dia telah ditahan dengan kuat oleh iblis batin. Cuhen benar-benar di luar kendalinya. Dalam benak Cuhen, sosok ayahnya, Cu Rantian, dan ibunya, Li Zixia, terus bermunculan. Beberapa suara dan senyuman dalam ingatannya seperti rantai tak terlihat, mengunci erat tubuhnya. Dan, dalam ingatan yang terfragmentasi itu, sepasang mata bunga persik yang penuh kesedihan dan air mata menembus hati Cuhen seperti pisau tajam. Karena Ki Tianling. Karena binatang hati. Dan juga karena semua hal yang telah terjadi selama kurun waktu ini. Iblis batinia, Cuhen tanpa disadari telah berkembang ke tingkat yang sulit dikendalikan. Saat ini, kebencian yang telah lama terpendam kini terkonsentrasi dan meletus. Segala macam hal, seperti rantai yang terhubung, tidak memberi Cuhen sedikitpun kesempatan untuk bernapas. Jie Jie, tetap di sini. Tetap di sini dan tunggu orang yang kamu cari. Segala macam suara yang rumit dan memekakan telinga telah membuat Cuhen gila. Ah! Cuhen meraung keras, lalu melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi. Cahaya merah darah melonjak di dalam pupilnya yang sedingin es. Tatapan dingin Cuhen yang menggigit dengan dingin menatap lubang melahap spasial yang terus meluas di langit. Tidak jauh dari situ, wajah Luo mengcang pucat. Dia berteriak dan bergegas menuju Cuhen. Tidak! Suara mendesing. Saat suaranya jatuh, Cuhen langsung melompat ke langit, seperti seberkas aurora, dan bergegas menuju lubang pemakan pusaran yang memancarkan aura lubang pemakan langit. Lubang yang melahap ruang, yang telah menutupi lebih dari separuh kota kuno, seperti mulut raksasa prasejarah yang membuka jurang maut. Cuhen seperti kupu-kupu kecil di tengah badai. Matanya yang dingin dan berdarah menatap ke lubang melahap yang misterius dan gelap, dan aura jahat yang kuat meletus, seperti seorang hakim yang melawan hukuman ilahi. Tidak! Wajah cantik Luo mengcang pucat, dan air mata jernih mengalir di pipinya. Aura melahap yang tak ada habisnya menyelimuti. Cuhen, yang kehilangan akal sehatnya, dengan membabi buta bergegas menuju lubang melahap ruang yang runtuh. Arus kacau mengerikan yang berasal dari lubang melahap melancurkan pihak lain menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Mata Luo mengcang dipenuhi kesedihan, dan hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Tidak! Dia memohon dengan lemah. Berdengung! Tiba-tiba, saat Cuhen mendekati pintu masuk lubang melahap ruang, bagian dalam lubang melahap, yang berisi aura jurang gelap tak berujung, tiba-tiba meletus dengan cahaya kemasan yang sangat menyilaukan dan indah. Ruangan itu bergetar hebat, dan cahaya kemasan yang pekat seperti bintang yang meledak. Bang! Dengan suara keras, gelombang kejut yang dahsyat dan kuat menyebar dari dalam. Cuhen, yang berada di dekat tepi lubang melahap, langsung terguncang kembali. Melihat ini, hati Luo mengcang bergetar. Tanpa ragu-ragu, bahkan tanpa menyeka air matanya, dia segera terbang ke depan dan dengan lembut membawa Cuhen ke pelukannya. Mata Cuhen memerah. Mengcang, cepat! Namun, sebelum Cuhen bisa menyelesaikan kata-katanya, bibir merah lembut Luo mengcang langsung menutup mulut panas Cuhen. Sentuhan sejuk dan harum membuat tubuh Cuhen gemetar tanpa sadar. Pupil matanya mengecil, dan gelombang cahaya darah di matanya sedikit surut. Mata Luo mengcang berkaca-kaca saat dia berbalik dan memeluk Cuhen dengan erat. Bodoh! Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku kembali ke sisimu, bagaimana aku bisa pergi sendiri? Luo mengcang menatap lurus ke mata Cuhen, dan bibir mereka dengan enggan terbuka. Matanya yang cerdas dan indah mencerminkan wajah orang terpenting dalam hidupnya. Melihat wajah cantik-cantik itu, serta tubuhnya yang lembut dan halus, hati Cuhen sedikit bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit linglung. Berdengung! Pada saat yang sama, cahaya kemasan yang menyilaukan sekali lagi dilepaskan dari gua pemakan luar angkasa yang meletus dengan fluktuasi energi yang kuat. Hujan cahaya kemasan yang menutupi langit dan bumi bagaikan pecahan meteor yang jatuh. Puluhan ribu pecahan meteor emas terbang menuju tempat Cuhen dan Luo mengcang berada. Sesuatu yang sulit dipercaya terjadi. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran tersebar di sekitar keduanya secara teratur. Kemudian, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seperti sinar aurora, dengan cepat menghubungkan semua fragment menjadi satu, membentuk susunan konstelasi tiga dimensi yang misterius dalam sekejap. Namun, pada saat ini, Cuhen hanya menatap wajah Luo mengcang yang sangat indah dengan ekspresi yang rumit. Kamu bodoh? Aku terjebak oleh Heart Demon, aku tidak bisa keluar. Cuhen belum pernah merasa sedekat ini dengan aura binatang hati dan dewa iblis. Dia bahkan bisa mencium bau busuk yang tersembunyi di ruang lain. Aura yang berasal dari mereka seperti rantai besi yang melekat erat pada Cuhen. Namun, Luo mengcang menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut, kamu terjebak oleh iblis hati, dan aku juga. Kamu adalah iblis hatiku, aku tidak bisa keluar. Apakah kamu bodoh? Apa yang bisa saya lakukan? Luo mengcang tersenyum. Dia melingkarkan lengannya di leher Cuhen, dan ujung hidung mereka saling bersentuhan dengan lembut, merasakan aura akrab satu sama lain. Jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku. Setelah mengatakan itu, Luo mengcang sekali lagi mencium sudut mulut Cuhen. Cuhen menutup matanya dan memeluk tubuh halus Luo mengcang erat-erat di pelukannya. Keduanya seakan berada di tengah ribuan bintang, berpelukan dan meringkuk di sungai alam semesta yang luas dan tak berujung. Dentang. Ledakan. Badai apokaliptik berkecamuk, dan pemandangan runtuhnya kiamat menyelimuti mereka. Dalam sekejap, kota kuno di atas kepala mereka dan kota kuno di bawah mereka semuanya runtuh, dan ruang di sekitar mereka berdua juga hancur seperti cermin pecah. Lubang pemakan luar angkasa berskala besar mulai melahap dunia ini. Pada saat yang sama ketika seluruh ruang runtuh, pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar Cuhen dan Luo mengcang langsung berkumpul, berubah menjadi dinding emas tebal yang menyelimuti keduanya. Di dalam ruang sempit yang dipenuhi cahaya, Cuhen dan Luo mengcang berpelukan di dalam-dalam. Penampilan Luo mengcang tiada taranya, dan sosok halusnya bahkan lebih menarik. Kulit putihnya seperti salju, dan sepertinya bisa pecah dengan sedikit sentuhan. Di bawah belayan lembut Cuhen, mata indah Luo mengcang perlahan-lahan terlihat sedikit kabur. Dia hanya bisa memeluk Cuhen dengan gugup, tidak berani bergerak. Suasana dunia milik mereka berdua berangsur-angsur menjadi erotis dan melamun. Sementara itu, ruang halus terus runtuh, seolah-olah badai penghancur dunia sedang berkecamuk, dan lubang pemakan luar angkasa yang menakutkan menghancurkan segalanya. 1578. Boom! Runtuhnya ruang di langit berkabut sangat dahsyat, dan lubang yang melahap ruang itu menyebar dengan cepat. Dunia yang terlipat runtuh sedikit demi sedikit, seperti cermin yang meledak, dan badai hitam yang mengamuk membentuk pemandangan akhir dunia yang sangat menakutkan. Seluruh mistis kai sepertinya diaduk ke dalam lubang hitam yang mengerikan. Gejolak spasial yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, ingin menghancurkan dan melahap segalanya. Namun, pada saat dunia runtuh, puluhan ribu pecahan emas yang terbang entah dari mana membentuk dinding emas, menyelimuti Cuhen dan Luo Mengcang. Melihat dari jauh, tampaknya ada kepompong batu emas berbentuk oval yang mengambang di kehampaan yang runtuh. Kekuatan distorsi spasial yang kuat menghantam, kepompong batu emas, tetapi sebenarnya ia stabil seperti batu besar yang keras di tengah badai, tenang dan tidak bergerak. Ledakan. Badai gelap yang dapat melahap langit dan bumi menyapu kota kuno berkabut dan menyebar ke wilayah lain dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Hutan di luar kota yang terkondensasi dari tubuh spiritual juga diserang seperti tsunami purba. Hewan kecil, bunga, dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di hutan. Semuanya terkoyak oleh ruang yang terdistorsi. Itulah kekuatan pria itu. Penjaga raksasa itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang seperti hantu menatap ke arah, kepompong batu emas yang melayang di langit yang kacau saat dia berteriak dengan suara teredam. Tiga ribu daun besar telapak tangan surga kekacauan. Ledakan. Segera setelah itu, tubuh besar penjaga raksasa dihancurkan oleh ruang yang runtuh. Namun, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Semua, badan spiritual yang telah runtuh antara langit dan bumi berubah menjadi pancaran cahaya kemasan yang indah yang melesat ke langit dan melonjak menuju kepompong batu emas yang mengambang di kehampaan. Dalam sekejap, kepompong batu emas itu dikelilingi oleh ribuan sinar cahaya yang menyelaukan. Kondisi untuk pembentukan tubuh spiritual sangatlah keras. Hanya ketika konsentrasi ki-spiritual mencapai tingkat yang sangat tinggi dan setelah konvergensi dan fusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, barulah ia memunculkan berbagai bentuk. Dengan kata lain, tubuh spiritual jenis apapun akan mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Bahkan kupu-kupu roh yang kecil dan anggun mengandung energi roh yang sangat murni dan kuat. Terlebih lagi, segala sesuatu di seluruh hutan di luar kota etirial adalah entitas spiritual yang lahir dari langit dan bumi. Kekuatan ini sama megahnya dengan sungai dan seluas lautan. Berdengung. Satu demi satu, pepohonan runtuh menjadi bayang-bayang, berubah menjadi pecahan mimpi mempesona yang melayang ke langit. Ikus, kelinci, rusa, dan binatang buas lainnya dengan berbagai ukuran juga menjelma menjadi bayangan cahaya yang berputar-putar dan terbang ke angkasa. Sinar cahaya yang berputar-putar yang tak terhitung jumlahnya melompat dari tanah yang runtuh dan melesat ke sungai surgawi. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler, seolah-olah jutaan bintang terbit di langit tidak terkendali oleh gravitasi apapun. Keruntuhan instan itu sungguh indah tak terlukiskan. Langit dan bumi hancur dalam sekejap, seperti seni penghancur yang diciptakan oleh para dewa pencipta. Sungguh menakjubkan dan indah. Seluruh dunia runtuh dan hancur, dan kekuatan begelombang yang dibentuk oleh tubuh spiritual terus mengalir ke dalam, ke pompong batu yang membungkus cuhen dan luo mengcang. Terkait erat. Itu seperti cincin galaksi. Dari kejauhan, ke pompong batu itu tampak seperti benda langit misterius yang mengambang di wilayah bintang yang luas, menyerapki spiritual tak terbatas yang mengalir ke arahnya dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh. Pada saat ini, bagian dalam dan luar istana misteri surgawi berada dalam kekacauan. Ketua istana, sesuatu yang buruk telah terjadi. Langit etirial sedang runtuh. Apa? Mufei, yang sedang membaca gulungan itu, mendengar keributan di luar dan segera meletakkan gulungan itu di tangannya dan terbang keluar. Angin bertiup kencang, dan langit bergetar gelisah. Langit di atas istana misteri surgawi diselimuti oleh badai kelabu yang sangat gelap. Timur. Di atas banyak pohon jimat abadi, gerbang batas yang mengarah ke langit etirial tampaknya telah menghadapi kekuatan kasar yang sangat besar, meluas keluar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dari diameter awal beberapa meter, melebar menjadi lebar seratus meter dalam sekejap mata. Itu seperti badai dahsyat yang datang dari langit, terus menerus turun. Pohon jimat abadi di bawah semuanya berguncang dengan gelisah, dan beberapa pohon jimat abadi bahkan mengebor tanah dicabut secara paksa. Kita harus menutup bagian formasi roh sesegera mungkin. Ketika Mufay bergegas ke area pohon jimat abadi, pria tua berpakaian putih dan hitam yang menjaga area itu berkata dengan suara yang dalam. Tidak. Monyet yintua, yang juga bergegas mendekat, buru-buru menghentikannya, jika kita menutup lorong saat ini, cuhen dan yang lainnya tidak akan bisa keluar. Omong kosong, lelaki tua berpakaian hitam itu dengan tegas mencacimaki, tahukah kamu bagaimana situasi saat ini? Saat ruang di dalam langit berkabut runtuh dan meluas, seluruh istana misteri surgawi kita akan menderita. Jika ini serius, bahkan wilayah segel abadi pun akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ekspresi lelaki tua berpakaian putih itu juga sangat serius. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat badai mengerikan tangbuas raksasa yang dapat melahap langit, dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan, sejak istana misteri surgawi kita menguasai wilayah segel abadi, wilayah yang begitu besar keruntuhan skala belum pernah terjadi di langit berkabut. Saya khawatir ruang di dalamnya sudah tidak ada lagi, dan keduanya kemungkinan besar sudah mati. Tetapi, monyet yintua ingin mengatakan lebih banyak. Gemuruh, angin dan guntur meledak, gelombang udara melonjak ke langit, disertai gaya gravitasi yang sangat besar yang melahap langit. Beberapa pohon jimat abadi langsung melepaskan diri dari gravitasi bumi, dan dengan paksa ditarik keluar dari tanah, tersapu ke langit oleh angin puyuh dingin yang menggigit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, beberapa pohon jimat abadi tersapu ke lorong hitam, dan kemudian langsung berubah menjadi debu. Titik. Surga. Ekspresi semua murid istana misteri surgawi yang menyaksikan pemandangan ini berubah drastis, semuanya pucat karena ketakutan. Monyet yintua, lelaki tua berpakaian putih, lelaki tua berpakaian hitam dan yang lainnya juga sangat khawatir. Melihat ini, ketua istana dari istana misteri surgawi, Mufei, tidak lagi ragu-ragu. Dia berkata dengan suara yang dalam, tutup jalan itu. Kamu, alis monyet yintua berkerut, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia ragu-ragu. Dia sendiri tahu betul di dalam hatinya akibat mengerikan apa yang akan ditimbulkan oleh runtuhnya seluruh langit berkabut. Sangat tidak realistis jika hanya Chuhen dan Luo Mengcang yang mengorbankan seluruh wilayah segel abadi. Terlebih lagi, dalam situasi seperti ini, mereka berdua tidak punya cara untuk melarikan diri. Orang tua berpakaian putih dan orang tua berpakaian hitam tidak ragu sedikitpun. Keduanya segera duduk di bawah pohon jimat abadi yang berumur 10 ribu tahun, dan mata mereka, yang dipenuhi dengan kehatian-kehatian yang tak terhitung jumlahnya, meledak dengan cahaya dingin yang tajam. Segel. Mereka berdua berteriak keras, dan aliran besar energi reiki menyembur keluar dari istana niwan mereka. Suara mendesing. Gelombang udara tak berbentuk menyebar, dan semua pohon jimat abadi di seluruh hutan bersinar dengan cahaya jimat yang mewah dan cemerlang. Dengeng dengungan. Pohon jimat abadi yang berumur 10 ribu tahun di area tengah kemudian meledak dengan pilar cahaya perak yang kuat dan besar. Pilar cahaya melesat langsung ke langit, dan dengan cahaya jimat dari pohon jimat abadi lainnya, membentuk formasi yang rumit, aneh, dan indah. Di bawah operasi formasi jimat berkecepatan tinggi, seolah-olah payung yang sangat indah terbuka di langit. Kemudian, badai kelabu yang mendatangkan malapetaka di langit di atas istana misteri surgawi dengan cepat mundur menuju pintu masuk lorong formasi roh yang rusak. Misalnya, seiring surutnya air pasang di pintu masuk bendungan, pintu masuk formasi roh yang terus-menerus dibuka juga mulai menyusut. Melihat pintu masuk lorong yang tertutup rapat, tangan monyet yin tua mengepal, pandangannya tertuju ke langit. Apa yang diharapkan adalah, sesaat sebelum pintu masuk ditutup, kedua sosok familiar itu bisa bergegas keluar di saat-saat terakhir. Namun, keajaiban tidak terjadi. Berdengung. Saat pintu masuk lorong spasial tertutup sepenuhnya, Cuhan dan Luo mengcang masih belum muncul. Angin kencang yang mendatangkan malapetaka perlahan-lahan meredah. Langit dan bumi yang berguncang pun kembali tenang. Bersamaan dengan itu, ada juga lorong yang berkumpul di langit dua hari ini yang terhubung ke mistis sky. Istana misteri surgawi sekali lagi kembali damai. Orang tua berjubah putih, orang tua berjubah hitam, serta para tetua dan murid sekte lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Namun, monyet yintua dan tuan istana Mufei hanya bisa menggelengkan kepala karena penyesalan. Mendesah. Monyet yintua menghela nafas dalam-dalam. Hal yang paling dia khawatirkan, akhirnya terjadi. Ruang mistis sky runtuh sepenuhnya. Hampir meluas ke dunia luar. Situasinya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Dalam situasi seperti ini, apakah Cuhan dan Luo mengcang masih punya jalan keluar? Monyet yintua tidak berani membayangkan. 1579. Di dalam aola yang gelap dan terpencil. Suara kuno yang dalam dan tidak jelas terdengar di udara. Dalam kegelapan, suara tidak jelas itu sepertinya berasal dari caotik universe. Putra curantian telah pergi ke langit berkabut. Dalam kegelapan, suara yang dalam, dingin, namun bermartabat terdengar dari sisi kiri aola. Huff, istana misteri ilahi cukup berani membuka jalur langit berkabut untuknya. Lalu, cibiran menghina datang dari sisi kanan. Namun sayangnya, ruang di dalam mistis sky runtuh pagi ini, itu hampir mencapai luar wilayah segel abadi. Hahaha, jadi ayah dan anak itu dikuburkan bersama. Berita yang, sangat disesalkan. Jangan merayakannya terlalu dini. Masih belum diketahui apakah curantian sudah mati atau belum. Jangan lupa, darah kaisar ilahi, mengalir di tubuh Ras Primal Chaos. Mendengar kata-kata ini, suara dari sisi kanan berhenti. Kaisar ilahi. Meskipun kedua kata ini telah diucapkan puluhan ribu tahun yang lalu, namun tetap saja itu seperti peringatan. Tidak perlu khawatir, pada saat ini, suara dingin dan acuh tak acuh datang dari atas aola. Apakah curantian hidup atau mati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam kegelapan, di atas singgah sana batu, mata misterius yang sepertinya tersembunyi di bawah cakar iblis perlahan terbuka. Getaran spasial yang tak terlihat tumpang tindih, dan cahaya kemasan tertinggi berkedip samar di mata. Waktu berlalu hari demi hari. Suasana antarbenua di domen utama berangsur-angsur menjadi gelisah yang tak terlukiskan. Itu seperti gelombang arus bawah yang mengganggu setiap sudut dunia. Bulan merah turun, bintang ilahi menjaga. Bulan merah tua tergantung tinggi di langit malam. Berbeda dengan sebelumnya, kini ada dua bintang terang di sisi timur dan barat bulan merah. Terlebih lagi, bulan merah itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini memberi orang perasaan bahwa itu lebih dekat dengan dunia. Bulan darah semakin dekat dan dekat dengan kita. Apakah dunia kekacauan akan datang? Midland, Domain Timur, dan seluruh wilayah lainnya tenggelam dalam suasana tegang. Apalagi suasana ini terus menguat seiring berjalannya waktu. Kekacauan apa? Kapan kah dunia ini benar-benar damai? Itu benar. Kemunculan Crimson Moon berarti pertemuan Klan Sein akan segera dimulai. Tetapi dikatakan bahwa konvensi ras suci kali ini akan sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Jika segala sesuatunya tidak ditangani dengan baik, ras tertentu mungkin akan dikeluarkan dari sepuluh ras suci terkuat, dan ras itu mungkin akan menjadi penguasa terkuat setelah ras dewa kekacauan dan memegang surat perintah Kaisar Langit. Bulan darah telah turun, dan bintang suci akan dijaga. Tanpa disadari, berbagai kekuatan besar di seluruh dunia telah menjadi gelisah karena konferensi ras suci yang akan datang. Bagi sebagian orang, itu adalah tekanan yang menyesakan. Alam palsu. Kota Kekaisaran Ungu. Konvensi ras suci semakin dekat, tapi mereka benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mengatur nafas. Di atas menara gerbang kota, punggung bungkup tetua keempat tampak sangat kecil di tembok kota, kesepian dan tua, dengan kesedihan dan kepahitan yang tak terlukiskan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan darah yang menyerupai mata binatang jahat. Matanya yang keruh dipenuhi kesedihan. Pada saat ini, dua sosok tinggi dan kekar perlahan melangkah ke menara kota, satu di kiri dan satu lagi di kanan, di belakang tetua keempat. Salah satunya adalah penjaga bintang serigala surgawi, Rao Veiluan. Yang lainnya adalah Lone Stargard, Li Wu Sang. Ekspresi mereka juga sangat dalam dan rumit. Konvensi ras suci. Itu sangat penting bagi sepuluh klan saint terkuat. Namun, konvensi ras suci kali ini seperti menambahkan salju ke salju untuk klan suci murid iblis. Itu terjadi pada saat yang buruk. Li Kun telah berkultivasi secara tertutup sejak bulan lalu. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan mampu mencapai tahap kuasi kaisar sebelum konvensi ras suci. Rao Veiluan menatap Li Wu Sang dengan sedikit rasa bangga di matanya. Tetua keempat berbalik dan menganggup dengan ekspresi puas. Sepertinya berita baru-baru ini tidak semuanya buruk. Jika Li Kun bisa melangkah ke tahap kuasi kaisar, itu akan menjadi bentuk jaminan bagi kita. Selanjutnya, penatua keempat memandang Li Wu Sang dan bertanya, di mana Cu Hen sekarang? Li Wu Sang berhenti sejenak sebelum dia menjawab, balasan dari negara kemenangan timur adalah bahwa Cu Hen pergi ke wilayah jimat surgawi bersama Luo Mengchang dari klan Sembilan Neter Sein bulan lalu. Oh, klan suci Sembilan Neter. Mata tetua keempat bersinar samar. Lalu, dia berkata, dia akan kembali sebelum konvensi ras suci dimulaikan. Saya kira demikian, jawab Li Wu Sang. Tetua keempat menghela nafas lagi. Bagi klan suci murid iblis, konvensi ras suci kali ini adalah bencana yang tidak dapat dihindari. Mungkinkah mereka selamat dari bencana tersebut? Atau mungkin, mustahil untuk lolos dari malapetaka? Gemuruh. Gemuruh. Tebingnya seperti bilah raksasa, dan air terjun spektakulernya seperti bima sakti yang jatuh dari sembilan langit. Ombaknya menghantam ribuan lapisan, dan air terciprat ke langit. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari bagian dalam dan luar aliran pegunungan, membentuk pelangi berbentuk busur akibat pembiasan uap air. Dentang. Tiba-tiba, sambaran petir ilahi meledak dan langit menjadi gelap. Seiring dengan momentum mengamuk yang tak tertandingi, sambaran petir menembus langit seperti hukuman ilahi yang apokaliptik. Ledakan. Dalam sekejap, sebuah gunung besar di seberang tembok yang rusak langsung terbelah menjadi dua. Seiring dengan debu yang menyebar, pegunungan perlahan menyebar ke kedua sisi. Celah di tengahnya sangat rapi dan halus seperti permukaan cermin. Meski gunung raksasa itu terbelah menjadi dua, namun tebing tempat mengalirnya air terjun tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan aliran air terjunnya tidak berubah sama sekali. Ini adalah kendali kekuasaan yang sangat menakutkan. Selain targetnya, tidak ada orang lain yang akan terpengaruh sama sekali. Tingkat akurasinya tidak berkurang sedikitpun. Guyuran. Air terjun mengalir turun dari tebing setinggi seribu kaki ke lembah di bawahnya. Sesosok muda bertelanjang dada berdiri di dalam kolam, tidak bergerak sedikitpun meski terkena hantaman air terjun yang deras. Alisnya dingin, dan sosok kekarnya penuh semangat muda. Di tangannya, dia memegang pedang tajam. Pedang itu terjalin dengan serangkaian petir perak yang sangat luar biasa. Jelas sekali bahwa pedang petir yang membelah langit dan bumi tadi berasal dari orang ini. Suara mendesing. Pada saat ini, bayangan yang tergesa-gesa terbang dari luar lembah. Dia mendarat di atas batu di tepi kolam dan dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Tuan Guntur Kun, akhirnya aku menemukanmu. Sosok muda di bawah air terjun sedikit berubah, dan senyum bangga muncul di wajahnya. Konferensi klan suci akan segera dimulai, aku tahu. Dia mencibir dengan jijik, dan aura tajam dan mendominasi yang tak terlihat terungkap. Mata Tander Kun samar-samar bersinar dengan lengkungan yang mempesona. 1580. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari dua bulan telah berlalu sejak badai spasial di Istana Surgawi Mistik. Domain segel Surgawi perlahan-lahan melupakan apa yang terjadi hari itu. Sementara itu, konvensi ras suci telah lama menjadi topik hangat di berbagai bidang. Tinggal sekitar satu bulan lagi sampai konvensi ras suci, kan? Mungkin, saya merasa sesuatu yang besar akan terjadi kali ini. Sudah 10 ribu tahun, token Kaisar Surgawi seharusnya memiliki penerus. Klan itu pasti akan menjadi penguasa baru. Ada juga klan yang mungkin akan digantikan sebagai salah satu dari 10 klan suci terkuat. Klan mana yang kamu bicarakan? Haha, semua orang tahu bahwa kekuatan klan tertentu saat ini tidak lagi layak menyandang gelar klan suci terkuat. Saya harus mengakui bahwa saya sangat menantikan pertemuan klan Sein kali ini. Meningkatnya popularitas terus menyebar ke seluruh benua di domain utama. Meskipun konvensi ras suci belum dimulai, semua orang sudah menantikannya. Langit berkabut. Ruang yang benar-benar runtuh. Sebuah pesawat yang terisolasi dari dunia luar. Lingkungan asli dari langit berkabut sudah tidak ada lagi, dan tampilan asli dari bidang terlipat juga telah menghilang. Gurun pasir kuning, lapangan bintang terbalik, hutan tubuh spiritual, dan kota kuno etiril semuanya telah lenyap seiring dengan keruntuhan spasial dua bulan lalu. Yang menggantikan mereka adalah dunia kekacauan yang sangat halus dan tak terbatas. Langit, bumi, atas dan bawah, kiri dan kanan. Sekilas, semuanya kabur dan seluruh ruang bagaikan sudut keruh dari alam semesta yang tak berujung. Tidak ada langit dan bumi, tidak ada siang dan malam. Di kejauhan, samar-samar bintang-bintang terlihat di galaksi. Dan di dunia kekacauan yang luas dan tak terbatas ini, sebuah benda tertutup yang tampak seperti kepompong batu diam-diam melayang di kehampaan. Di bawah langit yang gelap, itu seperti setitik debu yang mengambang di alam semesta berbintang. Di dalam kepompong batu, ruang di dalamnya cukup luas. Tubuh bagian atas cuhen telanjang. Tubuhnya yang kuat dan bertenaga membentuk lengkungan yang sempurna. Ditambah dengan wajahnya yang tampan, tubuh cuhen memancarkan aura yang melampaui kesucian. Dia duduk diam di depan dinding, tatapannya masih dipenuhi keraguan saat dia menatap tanda misterius dan rumit di dinding batu. Pada saat ini, sepasang lengan yang indah melingkari leher cuhen dari belakang. Apa yang Anda pikirkan? Luo mengcang bersandar ringan di bahu cuhen seperti gadis kecil yang lucu. Dia mengenakan gaun malam sifon dan sosok cantiknya tanpa celah. Cuhen tersenyum dan dengan lembut memegang tangan kecil Luo mengcang. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke belakang dan keduanya saling memandang dari jarak dekat. Kemudian, tangan cuhen yang lain melingkari pinggang rampingnya menyebabkan dia menempel erat padanya. Tebakan! Aku tidak bisa menebaknya, pipi Luo mengcang sedikit merah. Dia dengan lembut menekankan telapak tangannya ke bahu cuhen dan menatap cuhen dengan matanya yang indah. Dia berkata, berperilaku baiklah, aku sekarang adalah pembangkit tenaga listrik kaisar semu. Cobalah dan ganggu aku jika kamu berani. Wow, alam kuasi kaisar, cuhen pura-pura berseru kaget. Di permukaan, dia berpura-pura takut. Kemudian, mengambil keuntungan dari ketidaksiapan Luo mengcang, dia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan ringan menekan Luo mengcang di bawahnya. Aku telah berhasil menjatuhkan pembangkit tenaga listrik kaisar semu. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Senyuman nakal muncul di sudut mulut cuhen. Luo mengcang marah dan geli pada saat bersamaan. Kamu orang jahat, aku tidak ingin bermain-main denganmu. Luo mengcang sedikit cemberut, dan matanya yang berair sedikit bergetar. Di mata cuhen, itu menyedihkan, indah, dan mengharukan. Tanpa menunggu Luo mengcang menolak, cuhen langsung mencium bibir merah lembutnya. Retakan. Pada saat ini, suara retakan terdengar dari sekeliling. Detik berikutnya, kepompong batu yang menyelimuti mereka berdua mulai terbuka dengan cepat dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Kemudian, dengan suara, bang, yang teredam, dinding tebal di sekitarnya diam-diam runtuh dan runtuh. Cuhen sedikit terkejut. Seseorang datang. Luo mengcang juga dengan cepat mendorong cuhen menjauh. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berhubungan seks, dan perasaan malu Luo mengcang belum surut. Dia takut seseorang tiba-tiba muncul. Sebagai perbandingan, cuhen jauh lebih, murah hati. Dia mengerutkan bibir seolah belum merasa cukup. Cepat pakai bajumu, kita harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Luo mengcang mengingatkan cuhen sambil mengenakan pakaiannya. Melihat penampilan lucu Luo mengcang dengan sedikit panik, senyum lembut muncul di wajah cuhen. Orang yang paling penting ada tepat di depannya, apalagi yang lebih bahagia dari ini. Cuhen melihat lingkungan sekitarnya. Mistis kai di depannya tampak kacau balau. Dia tidak mengetahui di mana letak langit dan di mana bumi berada. Tidak ada habisnya ke segala arah. Dia tidak bisa melihat matahari, bulan, atau apapun. Cuhen dan Luo mengcang seperti dua titik debu yang mengambang di alam semesta yang kacau, tanpa arah untuk dibicarakan. Dan di sekitar mereka berdua, ada banyak kerikil besar dan kecil yang melayang di udara. Kerikil ini seperti pecahan meteorit di Starfield Universe. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo mengcang, yang sudah merapikan pakaiannya, melihat sekeliling dengan bingung. Dunia yang kita lihat sebelumnya telah runtuh. Ini seharusnya merupakan bentuk asli dari langit berkabut, jelas cuhen. Di mana pintu keluarnya? Aku tidak tahu. Cuhen menggelengkan kepalanya, tatapan serius di matanya. Mengingat kembali kejadian runtuhnya langit berkabut, rasanya seperti akhir dunia. Seluruh dunia telah runtuh. Sulit dipercaya dia dan Luo mengcang selamat. Kemudian, Cuhen menatap dengan sungguh-sungguh pada kerikil aneh yang melayang di sekitar mereka berdua. Sepertinya aku ingat bahwa hal-hal inilah yang melindungi kita saat itu, Luo mengcang juga mengenang. Iya, Cuhen mengangguk. Apakah mereka? Luo mengcang bertanya. Sudut mata Cuhen menjadi dingin. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan suara yang dalam, jika aku tidak salah, ini adalah pecahan dari Batu Ilahi Jalan Agung. Batu Ilahi Jalan Besar, Luo mengcang tercengang. Cuhen mengangguk lagi. Kemudian, sentuhan tekat muncul di matanya. Cobalah dan kamu akan tahu. Hua. Begitu dia selesai berbicara, aura yang sangat agung tiba-tiba keluar dari tubuh Cuhen. Seiring dengan dibukanya istana ungu asal sejati, aura kuno dan sunyi melonjak seperti arus deras. Dengeng dengungan. Disertai sedikit distorsi di ruang, Cuhen memutar kelima jarinya di udara. Dalam sekejap, sebuah tablet batu hitam dengan aura agung muncul di kehampaan. Aura besar yang tak terlihat menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Tablet batu hitam itu penuh dengan aura kuno yang misterius. Namun, di saat berikutnya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di sekitar mereka berdua mengeluarkan semburan gerakan ritmis yang aneh. Deng. Seperti kawanan binatang yang gelisah, setiap pecahan bersinar dengan warna-warna cemerlang. Kemudian, besar dan kecil, ratusan juta kerikil padat, seperti hujan meteor melintasi langit, terbang menuju batu ilahi Jalan Agung yang dipanggil Cuhen. Seolah-olah ada gaya gravitasi yang kuat yang berkumpul. Pecahan-pecahan tersebut menempel pada batu ilahi Jalur Agung dan kemudian tersusun di sepanjang tepi dan sudut batu tersebut. Adegan itu spektakuler. Fragmen-fragmen yang memenuhi langit bisa dikatakan tersusun rapi, bertatakan satu sama lain, seperti puzzle tiga dimensi raksasa. Di bawah tatapan terkejut Luo Mengchang dan Cuhen, volume batu ilahi Jalan Agung menjadi lebih dari dua kali lipat dari ukuran aslinya. Itu seperti gunung tiada taraf yang melayang di depan mereka berdua. Retakan di seluruh batu ilahi berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang. Pola cahayanya mengalir seperti busur listrik. Wuss! Setelah cahaya menyilaukan melintas, retakan yang disebabkan oleh susunan pecahan dengan cepat menyusut, sangat rapat, hingga tidak ada satu celah pun yang terlihat. Melihat ribuan lampu yang berkedip-kedip, seolah diselimuti cahaya ilahi, pikiran Cuhen juga terasa seperti ditarik. Dia tanpa sadar melangkah maju, berjalan di depan batu agung jalur ilahi. Kemudian, Cuhen tanpa sadar mengangkat tangannya, dengan lembut meletakkan telapak tangannya di permukaan batu ilahi Jalan Besar. Berdengung! Saat telapak tangan Cuhen menyentuh permukaan batu ilahi Jalan Besar, tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah seluruh tubuhnya terkena arus listrik yang sangat besar. Semua cahaya jimat mempesona yang berenang di sekitar batu ilahi Jalan Agung berkumpul menuju telapak tangan Cuhen. Gemuruh! Seolah-olah guntur meledak di benak Cuhen. Sebuah suara kuno dan jauh terdengar pelan di telinganya. Tiga ribu jalan besar, telapak tangan kekacauan. Metode ini disebut, Kitab Suci Jalan Besar.